Perbarui ilmu islam kamu bersama Reli Juan di tv1news.com dan tv1konic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Orang yang merugi, siapa sih orang yang merugi? Jangan-jangan kita termasuk golongan orang yang merugi Anda silakan lihat di dalam surat Al-Kahpi 103 Kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala Katakan Muhammad, maukah kalian aku kasih tau Orang yang dalam hidupnya sangat merugi Yaitu orang-orang yang dalam hidupnya dia beramal Dia merasa amalnya sangat baik Padahal semuanya ditolak oleh Allah Al-Kahpi 104 Kenapa dikatakan merugi ketahuan dalam ayat ini? Karena mereka merasa di alam dunia mengerjakan yang terbaik Padahal di depan Allah mereka ditolak amalan mereka Inilah orang-orang yang merugi Jangan-jangan kita termasuk orang yang merugi Sudah beramal soleh, beramal baik Tapi tidak sesuai aturan agama kita Masya Allah, ini ditolak oleh Allah Siapa lagi orang yang merugi Orang yang ngarang Al-Kitab Tapi mereka mengatakan ini dari Allah Anda silakan lihat di dalam surat Al-Baqarah 79 Mereka yang menulis-nulis Al-Kitab Dan mereka mengatakan ini semuanya berasal dari Allah Mereka orang yang sangat merugi Allah berfirman selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah 80 Mereka mengatakan Kami Kata para pendeta yang menulis Al-Kitab Mengatakan dari Allah Tidak bakal masuk ke dalam neraka Paling kalau masuk cuma beberapa hari Allah berfirman Apakah kau telah mendengar janji Allah Allah tidak pernah mengelak di janjinya Atau kamu berkata Tidak sesuai dengan kehendak Allah Karangan maksudnya Al-Baqarah 81 Sama sekali tidak demikian Bahkan mereka masuk ke dalam neraka Jahanam Dan mereka kakal di dalamnya selama-lamanya Ini pun orang yang sangat merugi Dia ngarang-ngarang-ngarang-ngarang Masukkan dalam Al-Kitab Mereka katakan ini adalah firman Allah Padahal kalangan mereka Mereka manusia-manusia yang sangat merugi Merasa di alam dunia sudah beramal dengan sangat baik Tapi di hadapan Allah nol besar Bahkan Allah mengatakan Masuk ke dalam neraka Jahanam Selama-lamanya Siapa lagi orang yang merugi Anda silahkan lihat dalam surat Al-Fatir Surat Patir Ayat 8 Apakah pantas Orang yang mengerjakan perbuatan dosa dan masyiat Mereka mengatakan ini perbuatan baik Punten Zaman sekarang banyak orang Misalnya Mereka berfoto telanjang Ketika ditegur sama orang Kenapa mbak berani foto telanjang Ini keindahan Natural Kembali ke alam Siti Hawa juga dulu begini Zaman Hawa mah belum ada baju merah Baju hijau Baju kos Mereka mengatakan inilah yang terbaik Melakukan dosa dan masyiat Tapi mereka mengatakan ini perbuatan baik Artinya dalam ayat ini Allah mengatakan Mereka kemasukan setan dari pintu yang sebelah kiri Perbuatan dosa dan masyiat Dianggap oleh mereka perbuatan baik Siapa lagi orang yang merugi Ini sangat populer Demi masa Demi waktu Nah ini yang Ipah tanyakan Kalau orang menyiapkan waktu rugi Kecuali Orang yang beriman Orang yang beramal soleh Orang yang saling Menasehat Menasehati dalam kebenaran Orang yang saling Menasehat Menasehati dalam kesabaran Jangan-jangan kita termasuk golongan ini Tadi teman Ipah bilang Semalaman Main HP Solat enggak Baca Quran enggak Tahajud enggak Nungguin satu game lagi Satu game lagi Ini buang-buang waktu Padahal yang namanya waktu Sampai datang kiamat Saat ini Tidak akan kembali Makanya Jangan sampai kita berugi Manfaatkan waktu Dengan sebaik-baiknya Kalau berfirman dalam ayat ini Siapa yang merugi Kecuali Ada istisna Pengecualian Orang yang beriman Beramal soleh Kenapa beriman Karena manusia diciptakan oleh Allah Di alam dunia Buat beribadah Hablu minallah Wa ma Kholaktul jinnah wal Insah Ila liyabudun Tidak aku ciptakan Jin dan manusia Di alam dunia Kecualiannya bah Kepada Allah Artinya Kalau ada orang hidup Termasuk teman Ipah Tadi Beramal soleh Hablu minalas Wa itu Kuala Lil malaikati Inni jailun Pil'ar di kholipah Kholipatullah Pil'ar kita ini Bagaimana bergaul Dengan sesama manusia Bagaimana bergaul Dengan binatang Bergaul Dengan tumbuhan Dengan pohonan Dengan alam sekitar Ini tugas kita Artinya apa Kalau ada orang Yang masih berantem Amat saudara Amat keluarga Amat tetangga Amat teman ngaji Masih melengos Artinya Belum sesuai Dengan tujuan awal Penciptaan manusia Di alam dunia Sebelum datangnya Kematian Saya mengajak Anda Yuk robah Semua yang merugikan kita Baik yang ngarang-ngarang Alkitab Setop Alkitab itu dari Allah Masya Allah Anda lihat dalam Al-Hijr Ayat 9 Allah berfirman Akulah yang menciptakan Al-Quran Yang menunjukkan Al-Quran Dan aku yang Memlihat dan merawat Bukan manusia Makanya Hidup kita Selalu kembali Al-Quran Kepada sunnah rasul Biar kita selamat Dunian dan akhirat Maaf Jangan sampai Kita ngaku Beragama Islam Tapi kelakuan kita Tidak sesuai Al-Quran Jangan sampai Maaf Dalam tanda kuti Pergi ke pengajian Cuma mejeng Seragam doang Warna-warni Otak Tidak ada isinya Maaf Dia rugi Jangan sampai Kita pergi ngaji Hanya pamer Dengan gelang Dengan perhiasan Itu rugi Ngaji itu Mengkaji Menambah ilmu Pengetahuan Ngisi otak Dengan ilmu agama Biar ibadah kita Setiap hari Setiap hari Nambah 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 Sehingga ibadah kita Semakin baik Akhirnya kita mati Husnul Khatibah Yuk Seandainya kita selama Ini ada yang salah langkah Karena kita Tidak mengerjakan Perintah Allah Masih dilanggar Perintah Allah Tidak menjauhi Lerangan dia Dari Allah Masih melanggar Lerangan Allah Kita rubah sekarang Karena kita bakal mati Ini camat loh Calon mati Kalau capres Cabapres Cagup Cabup Ada yang jadinya Enggak Betul Kalau camat Mau gak mau Suka gak suka Kita bakal mati Ketika mati Kita mau bertanggung jawab Apa yang kita lakukan Sekali dalam dunia ini Makanya Sesuatu yang merugikan kita Hindarkan oleh kita Jangan ngarang-ngarang Tentang agama Jangan buang-buang Waktu Jangan buang-buang Kesempatan Maaf Maaf Ini budaya Di negara kita Dari Majis Taklim Pergi Jiarah ke Banten Jiarah ke Garut Jiarah ke Cirebon Jiarah ke Demat Jiarah ke Madura Pergi ke kuburan Palawali Harusnya Kita mencontoh Itibar Mereka mati Sudah puluhan tahun Tapi kenapa Masih diingat Dikenang oleh kita Karena hidup mereka Bermakna dan berguna Bukan minta Sama yang dikubur Ini syirik Artinya anda Orang yang merugi Karena Allah berfirman Orang yang syirik Dosanya tidak akan Diampuni oleh Allah Anda lihat di dalam Surat An-Nisa 48 Allah berfirman Allah tidak akan Mengambil dosa syirik Kecuri dosa Selain syirik Yuk hindarkan Semua yang merugikan kita Kalau saya tanya Ibu mau untung Mau rugi Untung Kaji dalam Al-Quran Dan Sudah Rasul Mana apa-apa saja Yang menyebabkan kita Menjadi orang yang beruntung Hindarkan Perbuatan-perbuatan Yang merugikan kita semua Baik Mama Nanti selain ini kita lanjutkan kembali Untuk itu jamah Tetaplah bersama kami Di rumah Mama Dede Umbang Mama Dede